Pribda Yohannes Immanuel Nenosono, Oknum Polisi Polda MTT, dipecat secara tidak hormat dari kepolisian karena melanggar kode etik profesi. Yohannes melakukan tiga pelanggaran berat, yakni menghamili seorang wanita di luar pernikahan hingga yang bersangkutan melahirkan. Selain itu, Yohannes juga melakukan hubungan badan dengan beberapa wanita lain. Dikutip dari pos kupang, dalam persidangan Yohannes terbukti melakukan tiga pelanggaran kode etik. Hal itu terkait dengan pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 11 huruf C, Peraturan Kapolri, nomor 14 tahun 2011. Yohannes digataui menghamili seorang wanita di luar pernikahan hingga melahirkan. Yang juga sempat meminta wanita tersebut untuk mengugurkan kandungan lantaran mengganggu pekerjaan. Namun, saat sang bayi tersebut lahir, Yohannes enggan bertanggung jawab. Selain itu, Yohannes juga melakukan hubungan badan di luar pernikahan dengan beberapa wanita. Hal itu diungkap oleh Kabir Umas Polda NTT Kombes Polarisian Krishna Budiaswanto pada minggu 21 November. Krishna mengungkapkan Yohannes juga melakukan disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, tanpa izin dari pimpinan lebih dari 30 hari. Tiga pelanggaran tersebut menjadi pertimbangan dari Polda NTT untuk mengambil langkah tegas untuk Yohannes. Kabupaten NTT kemudian memecat Yohannes Immanuel Nenosono, guna melindungi masyarakat dari arogansi oknum anggota Polda NTT yang dinilai telah melakukan pelecehan serta merendahkan harkat dan martabat perempuan. Namun Yohannes ternyata tak terima, dipecat secara tidak hormat dari kepolisian, yang kemudian melayangkan gugatan kepada Kabupaten NTT di PT UN. Kabupaten NTT melalui Kabir Umas Polda NTT Kombes Polarisian Krishna Budiaswanto menanggapi gugatan tersebut. Krishna mengaku pihaknya siap dengan gugatan dilayangkan oleh Yohannes. Menurut Krishna, gugatan tersebut merupakan hak bagi anggota kepolisian yang dipecat secara tidak hormat. Yang mengaku pihak Polda NTT juga sudah menerima surat gugatan tersebut dari PT UN Kupang bernomor 33 Garing G Garing 2021 Garing PT UN Strip KPG tanggal 10 November 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!